Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan membahas Masih tentang jaren, tentang it is worth It is worth artinya manfaat Jadi kalau ada it is worth Kemudian diiringi dengan jaren Satu verb yang ditambah ing ya Maka artinya itu manfaat It is worth itu artinya manfaat Contoh It is worth drinking water after getting up Adalah bermanfaat drinking water Minum air setelah bangun tidur Jadi it is worth itu artinya Bermanfaat diiringi dengan kata kerja Bentuk ing drinking water Minum air after getting up Kenapa getting itu juga setelah after Preposition itu kata kerjanya ditambah ing Jadi apakah Adalah bermanfaat minum air setelah bangun tidur Dua Contoh yang kedua Is it worth jogging every morning Apakah Bermanfaat jogging Setiap pagi Jogging itu Olahraga ya Olahraga ringan Jadi ini dalam bentuk pertanyaan Is it worth Is it worth jogging every morning Apakah bermanfaat jogging setiap pagi Jadi it is worth Is it worth Itu kemudian diiringi dengan jogging Ditambah ing ya Itulah jaren Drinking 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 Dan jogging Itu sama-sama jaren Kata kerja Bentuknya Ditambah ing Kemudian yang ketiga It is not worth Lying on the bed A whole day Adalah tidak Bermanfaat Berbaring Lying Ada ing Di situ On the bed Di tempat tidur Sepanjang hari Jadi penggunaan It is worth Kalau ditambah Jaren Itu maka artinya Dia manfaat It is worth Itu artinya Manfaat It is not worth Adalah tidak Bermanfaat Lying On the bed A whole day Jadi yang nomor tiga ini Ada kata not Ditambah not Jadi it is not worth Artinya Adalah tidak Bermanfaat Kemudian ditambah Lying Kata kerja Ditambah ing Itu jaren On the bed A whole day Adalah tidak Bermanfaat Berbaring On the bed A whole day Itu tentang It is worth Ditambah jaren Artinya bermanfaat Sekarang Kalau ada Subjek Ya Ditambah To be Ditambah worth Dan ditambah jaren Artinya itu Menjadi Lanya Atau pantas Dan artinya Dari kata kalimat Yang dibentuk Seperti Rumus tadi Subjek To be worth And jaren Itu Memiliki arti Pasif Pasif meaning Contoh This food Is worth Eating Makanan ini Layak Dimakan Jadi ada Subjek Yaitu This food Harus selalu dengan Di Awal dengan subjek Kemudian Is Ya Worth To be Plus worth Kemudian di Iringi dengan Jaren Kata kerja It Tambah ing Jadi eating Adalah jaren Artinya makanan Ini layak Dimakan Eating penulisannya Dimakan bukan being eaten Tapi cukup dengan Eating itu Mempunyai Makna yang Bersifat pasif Jadi dimakan Yang kedua Every teacher Is worth Respecting Every teacher Setiap guru Is worth Layak Respecting Dihargai Respecting adalah jaren Bukan menghargai Terjemahannya Tapi Dihargai Karena ada Is worth Subjek Plus to be Plus worth Plus jaren Itu maka artinya Adalah layak Atau Pantas Dari Is worth Tadi Dan kemudian Arti dari jaren Itu Pasif Meaning Memiliki arti Yang pasif Sudah Otomatis Dia pasif Dihargai Every teacher Is worth Respecting Setiap guru Layak Dihargai Yang ketiga Is Budi worth Believing Apakah Budi layak Dipercaya Ini sekarang Pakai Kata Pertanyaan Interrogatif Budi Is Is To be Budi Subjek Worth Itu Kemudian Diiringi Dengan Believing Kata Kerja Verb Ing Adalah Jadi Terjemahannya Is Budi worth Believing Apakah Budi Layak Dipercaya Dan Yang Yang Keempat Contohnya Will That book Be worth Publishing Apakah Buku Itu Akan Layak Diterbitkan Will That book Be worth Publishing Publishing Sebagai Ceren Tapi Memiliki Arti Pasif Pasif Meaning Jadi Diterbitkan Apakah That book Buku Itu Be worth Publishing Layak Untuk Diterbitkan Jadi Yang Pertama Kalau Yang It is Worth Itu Arti Manfaat Tetapi Kalau Subject Plus To be Plus Worth Plus Ceren Itu Artinya Layak Jadi Harus Didahului Dengan Subject To be Worth Plus Ceren Itu Artinya Layak Is Worth Itu Layak Artinya Dan Memiliki Arti Yang Pasif Diawuli Dengan Awalan D Tadi Kemudian Kalau It is Worth Plus Ceren Itu Artinya Manfaat Moga-moga Pelajaran Kita Hari Ini Berguna Tentang Ceren Yaitu It is Worth Ceren Dan Subject Plus Plus To be Plus Worth Plus Ceren Yang Bermakna Pasif Meaning Yang Artinya Layak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah Memberikan Ilmu Yang Manfaat Untuk Kita Semua Pada Hari Amin 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 Ya Rabbul Alamin